Intro Untuk menjaga tetap terpeliharanya keamanan dan kepentingan nasional dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat keberadaan dan kegiatan orang asing, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian atau KASI Intel DAKIM Reza Pahlevi beserta jajarannya menggelar operasi gabungan pengawasan orang asing di Kabupaten Nunukan. Tempat yang dijadikan target operasi kali ini adalah perusahaan sawit PTNBS yang mempekerjakan warga negara asing di perusahaan tersebut dan para penyebrang yang keluar masuk Kabupaten Nunukan di pelabuhan tradisional Aji Putri. Dari hasil penelusuran ditemukan 5 warga negara asing yang bekerja di perusahaan tersebut. Pihak imigrasi memeriksa seluruh dokumen keimigrasian kelima WNA tersebut dan tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian. Tim operasi gabungan selanjutnya melanjutkan kegiatan pengawasan orang asing di pelabuhan tradisional Aji Putri. Di pelabuhan ini, tim memeriksa para penyebran yang melakukan perjalanan di wilayah Nunukan dengan menggunakan kapal. Seluruh dokumen dan barang bawaan penumpang diperiksa oleh petugas dan tidak ditemukan pelanggaran di sana. Operasi gabungan pengawasan orang asing ini juga sebagai tindakan nyata bahwa pengawasan orang asing merupakan tugas dan tanggung jawab bersama dari semua unsur instansi. Kerjasama dan koordinasi yang baik dapat menanggulangi potensi kerawanan keberadaan kegiatan orang asing di Indonesia. Diharapkan komitmen yang dibangun bersama ini dapat ditingkatkan terus-menerus untuk kedepannya guna menjaga keutuhan bangsa. Dari Nunukan Kalimantan Utara, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih.